Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Nama saya Hetikus Endang, ownernya Geleri Kain Tantang Sintang. Kami bergerak di sektor fashion dan kria. Di sini produk-produk kami yaitu tenun ikat sintang, pewarnaan alami dan pewarnaan sintetis atau dikenal dengan pewarnaan kimia. Kewarnaan alami yang menjadi ciri khas Geleri Kain Tantang yaitu seperti kunyit dan dulu pernah memenangkan di Indonesia Fashion Week tingkat nasional persen fashion designer Wahyu Abraham. Kecintaan kami akan budaya, bahwa kami akan terus berinovasi, akan terus membuat produk-produk yang kreatif. Dengan memakai, mengadopsi kain pantang ini, mereka membantu untuk melestarikan budaya Dayak khususnya. Terima kasih para pecinta wasteran Nusantara. Kain tenun ikat sintang, Lestari. Voice of Indonesia dari Indonesia Untuk Dunia mendengar. Kali ini Indah mau ajak Anda untuk berkenalan dengan kain tenun khas Dayak. Nah, kain ini diproduksinya di Sintang yang memang salah satu daerah penghasil tenun Dayak. Dari Kalimantan Barat, sudah tersambung bersama Voice of Indonesia ada Kak Heti. Halo Kak Heti. Halo, halo Kak Enda. Selam kenal ya. Iya, selam kenal dari Kalimantan Barat nih, Kabupaten Sintang. Indonesia pastinya. Hai. Kak Heti, ini Kak Heti adalah founder dari kain pantang Sintang. Iya. Sudah aktif dari tahun berapa Kak dengan kain pantang ini? Sebenarnya apa ya, saya tuh sebenarnya bingung kalau orang bilang aktifnya sejak kapan sih gitu. Karena memang awal lahirnya kain pantang ini, saya berdirinya kain pantang ini, kecintaan saya terhadap budaya. Jadi, saya itu dulu tuh hobi gitu. Jadi, saya tidak pernah berpikir bahwa sampai hari ini orang bisa melihat, memakai. Itu saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena memang, dari awal itu memang kecintaan saya terhadap budaya. Terus itu saya hobi. Dan saya ya, mengoleksi aja. Terus saya sambil mengoleksi, simpan di. Saya melihat bahwa mama itu penenun. Ibu penenun, yang dulu hanya simpan di lemari. Saya lihat habis tenun, simpan di lemari. Hanya di pajang. Saya pikir, ini karya yang sangat luar biasa. Tetapi yang tidak kita, apa ya, yang tidak dilihat dengan baik gitu. Bahwa ini adalah karya yang sangat bernilai. Yang ini unik gitu. Karena saya hobi wasra, saya senang, dan saya hobi, yaudah saya simpan. Saya koleksi, saya simpan di dinding. Dan ternyata, waktu orang main ke rumah, ternyata ada yang suka. Wah, ini kain kamu bagus ya. Boleh dong, untuk aku gitu. Hanya sebegitu aja. Kalau misalnya teman-teman main ke rumah. Terus kalau ada waktu itu, kebetulan saya non-muslim. Ketika acara Natal, ini bagus nih, bagi dong gitu. Nah, saya melihat bahwa orang senang gitu dengan kain ini gitu. Ada ketertarikan orang melihat karya seni ini. Dari situlah saya mulai belajar dengan ibu. Kebetulan mama itu adalah penduduan. Kemarin saya coba belajar. Melihat proses pewarnaannya. Melihat proses pembuatannya. Dan saya senang. Karena saya senang. Jadi saya sering buat konten gitu. Buat konten saya share di WhatsApp, di Facebook, di media sosial pribadi saya gitu. Nah, dari situ mulai. Orang mulai, oh ternyata. Ada tenun ya. Ada kain pantang ini gitu. Bahwa ini ciri khasnya tenun dayak. Orang mau ke Kalimantan, ke Sintang, orang cari gitu. Nah, sebenarnya itu aja poin awalnya gitu. Bahwa mendirikan ini tidak pernah berpikir akan menjadi sebuah galeri. Menjadi hal yang dipakai oleh banyak orang. Saya tidak pernah berpikir ke sana. Intinya bahwa bagaimana kecintaan saya terhadap budaya. Dan bagaimana pelestarian budaya dayak, khususnya kain pantang. Atau dikenal dengan tenun ikat ini. Agar dia tetap lestari. Itulah asal-usul saya mendirikan sekarang Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang dan Geleri Kain Pantang. Hanya tidak indah. Kak Heti mungkin buat pendengar Voice of Indonesia ini sudah bisa melihat tampilannya. Kak Heti lagi pakai kainnya juga ya. Iya, iya benar. Nah, ini adalah kainnya. Kain pantang. Nah, di belakang saya juga ada beberapa yang kain pantang. Ini semua dari pewarnaan alami. Jadi, pada sebenarnya dulu itu nenek moyang kami, orang dayak. Bahwa menenun itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana secara turun-temurun sebagai karya seni yang mereka pakai di event-event tertentu. Misalnya di acara-acara adat. Misalnya dalam pesta padi. Seperti itu. Nah, dulu kan zaman dulu itu enggak ada namanya pewarnaan kimia. Atau pewarnaan sintetis ya. Nah, dulu itu mereka mengenal dengan pewarnaan-pewarnaan yang diambil dari hutan, pewarnaan alami. Nah, saya melihat bahwa dengan pergeseran-pergeseran waktu ya. Waktu sudah mulai, anak-anak muda sudah tidak mengenalnya. Saya melihat pewarnaan alami sudah tidak diminati. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa saya sebagai asli orang dayak. Saya sebagai orang lingantan, saya harus punya peran. Sebagai generasi muda, saya harus mengenalkan ini ke orang-orang bahwa orang dayak ini punya karya seni gitu. Punya tenun yang dia punya keunikan dan punya ciri khas. Di mana? Di pewarnaannya. Nah, saya mengangkat pewarnaan alami. Tahun 2015 itu sulit sekali. 2014 berdirinya. Akhirnya 2015 mulai berjalan. 2016 mulai berjalan pelan-pelan. Mengenalkan, saya pernah memakai seperti ini mbak. Dan teman saya bilang begini. Beberapa orang bawahnya letuk. Wah, kenapa kamu pakai kain yang seperti itu? Warnanya tidak menarik. Dan itu sepertinya ya tidak bagus gitu. Tetapi karena saya itu kecintaan saya terhadap budaya, ya saya tidak peduli itu omongan orang. Bahwa saya senang, bahwa saya akan terus mempromosikan. Saya akan terus memakai, mengadopsi kain-kain pantang ini. Karya-karya para artisan dan itu tadi ibu kami, nenek kami, bibi kami. Dan sekarang saya sudah membina sekitar 150 artisan kain pantang. Di bawah geleri kain pantang. Bahwa bagaimana lahirnya itu awalnya cuma dari ibu, dari moyang. Sekarang sudah beberapa desa, orang, para artisan, para pengerajin itu bisa hidup dari tenun ini gitu. Nah, itulah yang membuat saya terus bertahan sampai hari ini. Dari mereka lah gitu, lahir. Sebenarnya racikan-racikan yang zaman dulu saya angkat kembali. Dengan memadukan warna-warna alami seperti daun mangga. Yang ciri khasnya Kalimantan adalah daun angkerbang, punyit. Terus daun kemungat atau dikenal dengan daun kemunting, lencak. Macam-macam yang ada di lingkungan sekitar. Saya ingin mengenalkan kembali bahwa para artisan, mereka juga harus sehat gitu. Kenapa? Dengan menggunakan produk-produk pewarna alami, para artisan juga secara kesehatan mereka terlindungi. Yang pertama. Kedua, ramah lingkungan. Ketiga, mereka mudah mendapatkan. Karena cukup diambil dari ladang, dari hutan, yang mereka bisa ditanam kembali seperti kunyit, daun mangga, buah mangganya bisa dimakan, daunnya bisa digunakan untuk pewarnaan. Yang daun mangga itu yang sudah tua, itu kan dia biasa jatuh ya. Cuma nggak digunakan. Tetapi saya punya ide bahwa bersama para artisan, saya harus kembangkan bahwa ini bisa menjadi nilai ekonomi untuk mereka. Nah itu PR 10 tahun berjalan gitu. Itu tidak mudah mbak, banyak tantangan, penolakan, air mata, banyak gitu. Kalau saya ingat sampai hari ini, saya rasa saya tidak percaya gitu. Karena yang dulu awalnya, saya ingat sekali orang tua kami menolak gitu. Untuk apa gitu, ini tuh tidak punya apa, secara masa depan tuh nggak ada. Orang terdekat itu mbak, bagaimana saya terus bahwa, saya yakin sih ini. Karena saya adalah tadi hobi dan saya lebih ke bagaimana budaya saya, budaya nenek moyang kami akan terus anak cucu-cucu cicit kami nanti tahu. Dan dunia harus tahu tentang ini gitu. Dan orang tahu hari ini, tahu bahwa ini punya tenun dayak ini ada loh. Orang dayak ini ada sebenarnya. Cuma selama ini, ya mungkin orang nggak tahu gitu. Bahwa mereka punya karya gitu. Bukan hanya sekedar, orang mengenal orang dayak itu, ya ngomong mungkin primitive, mungkin tinggal di hutan gitu kan. Mungkin kalau gambaran orang-orang di kota besar seperti itu. Saya takut ke Kalimantan misalnya kan. Banyak hutan, ada ular, ada buaya. Itu yang statement yang sering saya dengar gitu. Tetapi saya ingin mengubah gitu. Menset itu bahwa, ya kami-kami anak muda yang dari perbatasan, yang dari daerah, kami juga bisa berkarya gitu. Melakukan sesuatu untuk membantu perekonomian keluarga, membantu perekonomian para ibu-ibu yang bersama kami saat ini. Bahwa ini adalah pemberdayaan perempuan. Bagaimana anak-anak para artisan, anak-anak kami telah harus sekolah, punya pendidikan. Bahwa dengan tidak merusak lingkungan. Itu aja sih mbak poinnya bagaimana lahirnya Gilleri Kain Pantang ini. Wah keren banget ya. Ini sudah sangat berdampak buat lingkungan dan juga buat masyarakat sekitar. Nah Kak Heti, dari tadi kan kita ngomongin tentang rumah Kain Pantangnya nih. Tapi sebenarnya yang Indah juga ingin kenalkan sama pendengar Voice of Indonesia itu tentang Kainnya sendiri. Karena filosofinya itu banyak sekali kan Kak? Benar. Nah nama Pantangnya sendiri ini juga katanya punya filosofinya tersendiri. Iya. Bisa dijelaskan Kak Heti. Jadi memang membangun brand ya. Kain Pantang ini tidak mudah. Kami memulai dari Instagram pribadi. Orang, nggak ada yang tahu itu Kain Pantang. Karena gini. Sebenarnya, di masyarakat suku Dayak Desa, menenun itu adalah memantang. Nah. Berarti Kain Pantang itu adalah Kain Pantang. Tetapi itu bahasa daerahnya. Walaupun mungkin secara sekilas orang Pantang ini apa ya? Pantang ini kan lebih larangan dan segala hal ya. Mungkin secara masyarakat umum mendengarnya secara luas. Tetapi sebenarnya memang ada juga, Mbak, beberapa di situ bahwa Kain Pantang ini yang secara motif itu ada yang tidak boleh dilakukan oleh misalnya motif-motif tertentu yang masih muda. Terus ada pantangan-pantangan tertentu juga ada. Misalnya dalam proses pewarnaan pada dulu ya. Bahwa dalam proses pewarnaan, oh yang sedang, maaf ya, mungkin sedang datang bulan, belum boleh mewarnai. Karena nanti bisa warnanya berubah, tidak susah diinginkan. Nah, masih ada filosofi-filosofi seperti itu. Sehingga Kain Pantang ini, kenapa kami menyebutnya Kain Pantang? Kami ingin mengangkat nama lokal. Bahwa orang harus tahu bahwa Kain Pantang ini, bahwa kalau kita tenun, itu di mana-mana punya tenun, Mbak. Tenun NTT, tenun Bali, tenun Sulawesi, semua punya tenun. Tapi kalau bicara Kain Pantang, itu hanya punya Kalimantan. Bicara apa sih, ini orang tahu, oh ini Kalimantan punya, tenun Dayak. Karena memang tidak mudah saya mengenalkan, itu Kain Pantang itu berbagai macam hal. Bagaimana orang tidak meliriknya, Kain Pantang itu apa. Tetapi hari ini orang justru bertanya, apa sih Kain Pantang? Nah, kami ingin mengangkat bahwa budaya lokal, kearifan lokal, tradisi leluhur, kita angkat kembali, tetapi dengan tidak meninggalkan sejarah-sejarah yang sudah ada. Memang kita membuat sesuatu misalnya dari Kain Pantang ini memiliki pewarnaan-pewarnaan yang coklat, hijau, kuning, berbagai macam warna. Tetapi kita ingat bahwa lahirnya Kain Pantang ini itu adalah tradisi, tradisi leluhur, racikan-racikan artisan yang ada pada zaman dahulu. Nah, kita tidak boleh melupakan itu. Karena gimana pun, ini lahir karena sejarah. Nah, hal itu yang ingin saya angkat, saya tidak mau melupakan sejarah. Bahwa penting anak muda mengetahui sejarah. Jadi bukan hanya sekedar kamu produk, kamu pasarkan, kamu jual. Tetapi kamu tidak tahu apa ini. Kenapa di setiap produk kami ada arti motif, ada filosofi, ada pewarnaannya dari apa. Karena bukan hanya kita memasarkan sebuah produk, tapi bagaimana kita mengedukasi. Bahwa ini adalah budaya leluhur kita, bagian dari penestarian budaya Indonesia. Nah, mungkin terkait rejekinya, ya itu Tuhan yang ngatur. Tapi terkait hal yang lain-lain, saya ingin bahwa budaya saya tetap lestari. Anak cucu saya nanti akan tahu bahwa kami ini punya budaya. Punya budaya yang unik, yang keren, yang dunia harus tahu. Dan sekarang juga saya melihat. Dunia juga sudah melihatnya, Mbak. Dari sebelum COVID-19. COVID-19, dunia sudah melihatnya. Tetapi mungkin ini tidak terekspos. Dan mereka lah saya belajar. Betapa mereka menghargai produk yang buatan manual. Produk buatan tangan. Bagaimana mereka menghargai tradisi. Inilah yang harus kita angkat. Yang harus kita terus bersama-sama berkolaborasi. Saya berterima kasih juga pada RRI. Bahwa ini harus kita sebarkan. Ini kita berkolaborasi. Saya pribadi, saya hanya perpanjangan tangan. Saya hanya bagian kecil. Tetapi banyak orang di belakang saya. Banyak tim. Para artisan. Para penenun. Orang-orang yang sudah terlibat. Nah, cuma kita mungkin bersama-sama mengembangkan. Sehingga budaya Indonesia bisa diketahui oleh dunia. Oke. Kayaknya ini untuk produknya sendiri dari kain pantang. Ini kan juga taunya dari sosmed nih ya. Saat ini sudah dipasarkan sampai kemana saja sih, Kak? Sejak? Iya. Memang apa ya. Karena dulu itu berawal cekal bakalnya ini media sosial ya. Media sosial pribadi. Instagram. Nah, memang kami mendapatkan pelanggan-pelanggan itu dari media sosial. Yang dulu geleri ini belum punya mbak. Ini rumah saya pribadi. Saya bongkar. Ruang tamu, kamar saya bongkar jadi geleri. Karena itu benar-benar lahir dari ruang tamu. Ini cuma 4-5 kain gitu. Yang sekarang menjadi sebuah geleri. Dan saya sekarang banyak orang, banyak para artisan, para penelun sekarang. Saya bisa memasarkan sampai hari ini. Nah, memang dulu itu saya dapat pelanggan itu ya beberapa itu dari London, mbak. Washington, Singapura, Malaysia. Terutama Malaysia. Yang paling banyak itu Malaysia. Karena mereka merasa gini. Bahwa Malaysia itu merasa bahwa ini tenun satu nenek moyang. Nenek moyangnya adalah rumpun Iban gitu. Mungkin di sini mereka merasa masih, oh ini. Karena ini adalah tenun ini warisan dengan pada zaman dulu bahwa ini rumpun Iban. Dalam rumpun Iban itu ada namanya subsuku, namanya desa. Nah, inilah para penelun-penelun yang ada di Kaliantan. Pertama di Kabupaten Sintang, yang ada di sekitaran Bukit Kelam, yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, ini beberapa negara, yaitu tadi mbak. Malaysia, dulu Washington, London, Rancis. Itu beberapa pelanggan yang sudah saya kirim. Dan memang mereka juga kita, misalnya mereka beli, ambil, atau mereka langsung mengadopsi, mereka datang langsung ke sini. Saya udah nggak tahu dari mana-mana sih mbak. Ada yang dari Filipina, dari macam-macam lah. Mereka datang langsung gitu ke Kalimantan. Berkat apa media sosial mbak? Saya juga nggak tahu pelanggan itu dari mana-mana. Cuma, berkat media sosial itu yang sangat luar biasa dampaknya ketika kita bermedia sosial, dengan bijak, dengan positif. Semua itu bisa berdampak dan bukan hanya bagi diri kita sendiri. Bisa bagi daerah, bangsa, dan negara. Oke, sudah go international berarti ya Kak Hati. Dan saat ini sendiri, di Jakarta juga lagi ada display-nya ya Kak ya? Oh ya, nah memang karena waktu itu kami juga mengikuti pameran ya. Mungkin dari beberapa itu ternyata lolos kurasi juga. Karena kan kita juga ada gerai di Mall Sarina. Karena Sarina itu kan mall yang mengembangkan Indonesia Nusantara. Jadi produk-produk terbaik Indonesia itu ada di Sarina. Nah, puji Tuhan, kain pantang itu juga masuk di Mall Sarina. Sudah ada tangga, mungkin belum sampai satu bulan ini, sudah ada di Mall Sarina. Nah, mungkin nanti bagi para pecinta wasra Indonesia yang nggak bisa ke Kalimantan melihat prosesnya atau melihat kainnya, bisa langsung berbelanja di Mall Sarina di Jakarta, di lantai IGF gitu. Nah, mungkin yang ingin mencari cindera mata, ingin melihat kain atau berbelanja, silahkan itu ke Mall Sarina Jakarta. Karena itu adalah wajahnya Indonesia. Kita wajib sebagai warga negara Indonesia mempromosikan produk-produk lokal yang sebenarnya dia mempunyai kualitas yang sangat luar biasa, yang sangat dihargai oleh dunia. Gitu, Mbak. Indah. Oke. Dan Gaiati juga mungkin dari social media tadi berawalnya. Makanya kita juga mau tahu mungkin social medianya kain pantang supaya bisa lihat koleksinya? Oke. Oke. Untuk media sosialnya geleri kain pantang, kita bisa lihat bahwa ada Instagramnya geleri kain pantang sintang. Itu ada logonya yang warna hitam, geleri kain pantang sintang. Terus di situ ada di dalam bio-nya itu ada link tree, nanti bisa dilihat itu. Cikal Bata Geleri Kain Pantang, di situ ada cerita. Terus ada YouTube-nya, boleh dilihat. Ada, bisa nanti kalau langsung mau beli online juga bisa WA langsung di link tree otomatis ke admin kami. Terus di situ juga ada Facebook-nya geleri kain pantang, ada YouTube geleri kain pantang sintang. Saya rasa tidak mungkin salah, geleri kain pantang sintang. Sangat mudah diingat dan unik ya, kain pantang. Itu menjadi pertanyaan, nah itu bisa dicek di media sosial kami. Boleh juga searching di Google, itu alamatnya, map-nya sudah ada di geleri kain pantang sintang. Silahkan searching aja geleri kain pantang sintang. Link tree-nya nanti mungkin bisa berkolaborasi, mungkin ada kegiatan-kegiatan ataupun hal apapun. Karena kami lebih mengangkat tentang ekonomi hijau, bagaimana ekonomi hijau kita harus berperan dalam lingkungan gitu. Saya ingin bahwa Kalimantan tetap bagaimana secara lingkungan kita juga produk-produk harus yang ramah lingkungan. Kami juga punya yayasan Rumah Belajar Kain Pantang untuk mengembangkan bagaimana pengenalan alat tenun tradisional untuk generasi muda, bagaimana pelatihan-pelatihan tenun untuk para ibu-ibu atau anak-anak muda yang ingin belajar. Saya punya mimpi bahwa saya ingin punya sekolah budaya, bahwa sekarang anak-anak muda harus tahu budaya, tradisi, leluhurnya gitu. Saya punya mimpi untuk biasan Rumah Belajar Kain Pantang. Mungkin yang ingin bermitra atau berkolaborasi, saya membuka pintu hati kami. Kita bersama-sama untuk memajukan wasra Indonesia ke mata dunia, bahwa ini adalah produk yang sangat unik, yang harus bersama-sama kita promosikan, kita jaga, kita lestarikan. Jadi kita tidak hanya melihat produk-produk ini hanya sebagai produk, tetapi ada nilai, ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan banyak hal yang terdampak jika kita terus menjaga dan melestarikannya. Itu sih Mbak Indah. Oke, terakhir Kak Hed ini akan ada event dalam waktu dekatkah untuk Kain Pantang di kota lain mungkin? Ya, ini memang ada beberapa event, tapi saya belum tahu ini, mungkin nanti saya belum tahu, tapi di karya kreatif Indonesia, tahun lalu kami mengikuti karya kreatif Indonesia. Nah, mungkin nanti, mungkin itu dari Bank Indonesia biasanya, karena kami juga waktu itu lolos menjadi binaan Bank Indonesia, ICRA ya. Terus, yang terdekat ini nanti saya akan diundang menjadi pembicara internasional di Malaysia oleh Cultural Foundation untuk membicarakan bagaimana sih marketingnya gelirik Kain Pantang dari daerah bisa go internasional. Mungkin saya prepare di persiapan-persiapan itu, Mbak, mungkin nanti karena saya dapat undangan dari Malaysia. Oke, Kak Hed ini terima kasih banyak waktunya pagi hari ini di tengah kesibukannya mengurus galeri. Sudah bersedia di wawancara bersama dengan Voice of Indonesia. Terima kasih, saya juga berterima kasih Mbak Indah. Sampai ketemu ya, dan jangan lupa loh nanti main kesintang itu mampir ke geliri Kain Pantang. Boleh, nanti kita mampir ke Galiri Kain Pantang, kita coba kainnya ya untuk dipakai nih. Wah, benar banget Mbak. Terus, kalau ada tamu-tamu di Jakarta, mungkin langsung ke Mall Sarina. Jakarta juga bisa ya Mbak ya? Betul. Oke, Kak Hed ini terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih, Mbak Indah. Ya, pendengar itu tadi bincang kita tentang kain pantang, dirisi intang. Dan di minggu depan akan ada bincang apa lagi? Tentunya masih mengangkat budaya Indonesia dan bagaimana berdampaknya kepada dunia. Pastikan untuk tetap dengarkan Voice of Indonesia di voiceof.id dan RRI Digital.